Hai semua assalamualaikum Di video kali ini aku mau bikin Salah satu isian snack box Kayak ginian Ini cantik banget Aku bikin sus buah Rasanya enak premium Dan ini cocok banget untuk ide jualan ya Nah mau tau gimana cara buatnya Simak terus videonya sampai akhir Langkah pertama Aku mau bikin flaya terlebih dahulu Masukkan 160 gram gula pasir Tambahkan 60 gram tepung benzina Tambahkan juga 1 sendok teh vanili susu Boleh pakai vanili biasa ya Lalu tambahkan garam Kemudian diaduk rata dulu sampai tercampur Lalu tambahkan 2 butir kuning telur Kemudian tambahkan 800 ml susu cair Masukkan secara bertahap Sambil terus diaduk Supaya tidak ada tepung yang bergerindil Nah kalau sudah tercampur rata Masukkan sisa susu cairnya Sambil diaduk ya teman-teman Nah kalau susu cairnya Sudah masuk semua Dan sudah benar-benar tercampur rata Kemudian ini mau aku masak Di api sedang cenderung kecil Ini masak flynya Harus sambil terus diaduk ya teman-teman Supaya flynya itu tidak gosong Nah kalau sudah mulai mengental Seperti ini Tambahkan 2 sendok makan margarin Aduk rata sampai margarinnya larut Kalau sudah tercampur rata Kalau sudah tercampur rata kayak gini Matikan api Kemudian flynya mau aku pindahkan Ke dalam wadah Supaya flynya itu cepat dingin ya teman-teman Karena kalau masih di dalam panci itu Nanti setnya itu lama Nah kalau sudah dipindahkan ke dalam wadah Seperti ini Bagian atasnya Jangan lupa diberi plastik Supaya flynya itu tidak berkulit Kemudian ini mau aku taruh kulkas Supaya cepat set ya flynya Langkah selanjutnya Aku mau bikin kulit susnya Masukkan 125 gram margarin Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Lalu tambahkan 200 ml air putih Kemudian margarinnya mau aku masak Di api sedang cenderung kecil Ini masak sampai margarinnya larut dan mendidih ya Nah kalau sudah larut dan mendidih Kecilkan api di api lilin aja Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu Aku gunakan tepung terigu protein sedang ya teman-teman Nah kalau sudah kali seperti ini Ini sudah cukup Matikan api Kemudian pindahkan adonan ke wadah lain Tunggu sampai adonan hangat Supaya pada saat memasukkan telur Telurnya itu gak mateng ya Nah ini dipipikan seperti ini Supaya adonannya cepat dingin Nah sambil menunggu adonan kulitnya hangat Disini aku mau olesi loyangnya Aku pakai cetakan muffin seperti ini Atau kalau gak ada Boleh pakai cetakan pie seperti ini Atau cetakan bol kukus ya Kemudian olesi cetakan dengan margarin Tipis-tipis aja seperti ini Lakukan hingga selesai Nah untuk kulit susnya ini udah dingin Kemudian aku mau tambahkan dengan 3 butir telur Masukkan telur satu persatu Ini aku mengaduknya dengan mixer ya teman-teman Ini masukkan satu persatu dengan speed yang paling rendah Cukup sampai tercampur rata aja Jangan over mix karena kalau over mix Adonan akan menjadi lembek dan Susah mengembang ya Nah kalau sudah tersampur rata ini udah cukup Dan sisihkan Kemudian ini mau aku aduk sebentar Menggunakan spatula Lalu masukkan adonan kulit sus Kedalam Pepping bag atau plastik segitiga seperti ini Lalu untuk bagian ujungnya Aku mau gunting sedikit aja Jangan terlalu besar Supaya hasil kue susnya itu tidak terlalu tebal ya kulitnya Kemudian semprotkan Seperti ini Adonan kulit sus di pinggiran atau dasar loyang Seperti ini Ikuti sesuai video ya teman-teman Ini jangan sampai penuh ya Karena nanti pada saat dipanggang Adonan itu akan mengembang Jadi jangan terlalu penuh atau terlalu sampai atas Cukup seperti ini Kemudian kalau sudah selesai semuanya dibentuk Ini mau aku panggang Disoven 200 derajat celcius Api atas bawah selama 25-30 menit Sesuaikan dengan oven masing-masing ya Nah setelah 30 menit dipanggang Ini kue susnya sudah matang Pastikan Gelembung-gelembung yang ada pada kulit sus itu Sudah tidak ada Baru dikeluarkan dari oven ya teman-teman Supaya hasilnya itu tetap garing Nah ini dia hasilnya Kue sus yang sudah matang Jadinya seperti ini ya teman-teman Ini untuk hasil yang diloyang muffin Ini untuk hasil di cetakan kulit pie Dan ini hasil dari cetakan bolu kukus Untuk hasilnya berbeda-beda Ini sesuai selera teman-teman aja Mau cetak pakai cetakan apa ya Nah kalau kulit susnya ini sudah matang Ini mau langsung aku sisikan Dan keluarkan dari cetakan Selanjutnya ini mau aku isi dengan vla Vlanya disini sudah aku dinginkan Di dalam kulkas dan sudah set ya teman-teman Dan vlanya itu mau aku aduk dulu Supaya lembut kembali Untuk buah-buahannya disini aku gunakan Strawberry, kiwi dan juga anggur hitam Untuk buah-buahan sesuai selera teman-teman aja ya Mau pakai topping buah apa Ini buahnya sudah dicuci bersih ya teman-teman Kemudian masukkan vla ke dalam plastik segitiga Atau peping bag Untuk mengudahkan kita menyemprotkan ke dalam Kue susnya ya Nah untuk bagian ujungnya dilubangi Dan langsung aja isi vla sampai penuh Supaya hasilnya lebih bagus Kalau semuanya sudah diisi vla Ini kita tinggal topping buah di atasnya Nah ini dibuat posisinya biar bagus aja ya Buah-buahannya Teman-teman juga boleh menggunakan jeruk kaleng Supaya lebih seger Nah ini lakukan hingga selesai Nah kalau semuanya sudah di topping buah seperti ini Langkah selanjutnya aku mau bikin olesannya Supaya buahnya itu tetap kelihatan segar Dan gak gampang layu ya Disini aku gunakan 1 sendok teh jelly Rasa leci atau tanpa rasa Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir Dan 100 ml air putih Dimasak sampai mendidih Kalau sudah mendidih Angkat dan langsung aja oles ke bagian atas Buah-buahannya seperti ini ya Nah menurut aku ini olesannya itu wajib Diberi olesan seperti ini Supaya buahnya itu tetap kelihatan fresh Dan gak gampang layu ya teman-teman Nah ini sudah selesai semua Untuk kemasannya disini Aku cukup menggunakan paper cup seperti ini aja Nah ini dia hasilnya Sus buah untuk isian snack box Hasilnya cakep banget Rasanya enak dan premium banget Pokoknya ini wajib banget dicoba Untuk suguhan pada saat ada asyara Atau isian snack box Ini flynya itu lembut banget Dan kulitnya itu garing Dan lembut banget ya Pokoknya ini recommended banget Nah cukup sekian video dari aku Buat teman-teman yang udah recook Bisa di tag ke instagram aku ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan share ke media sosial yang teman-teman punya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye